Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersyukur kepada Allah Di hari paling baik Hari apa hari paling baik? Hari Jumat Sesudah Nabi SAW meninggal Maka pewaris yang paling baik Al-ulama warasatul anbiya Siapa manusia paling baik? Bukan bupati paling baik Bukan gubernur paling baik Bukan presiden paling baik Yang paling baik adalah ulama Di hari paling baik Hari Jumat Bersama orang paling baik Alim ulama Di tempat paling baik Tempat menuntut ilmu Dan akan didirikan masjid 100x100 InsyaAllah Amin Maka kita syukuri nikmat terbaik ini Dengan ucapan yang paling baik Yang keluar dari mulut orang beriman Alhamdulillah Alhamdulillah Rabbil Alam Ambo jali ya dulu jambara Sebab Ambo tetap tausia 60 menit 600 ml Nangka dua Lembaga ikonibuik untuk menjunjung tinggi Melanjutkan risalah Syariat Nabi Muhammad Sallallahu alaihi Wasallam Maku awak kirimkan salawat Dari Dari Payakumbu Payakumbu Ia masih masuk Ke kota Al-Madinah Al-Munawwara Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala alih Sayyidina Muhammad Anda enggak Mek nanda Putih-putih Suara Tadi Ambo pakai Kain Dituka Dek Syek Dokter Atallah Nasir Dirubahnya Dari Serban Palestina Kemudian Dia aginya Pulau Tasbih Ampe Warna Jamaah ikut sana Ngati Ambo dapat hadiah Memang luar biasa Hari Jumat Dapat Tasbih Dari Palestina Dapat Pulau Sorban Dapat Pulau Tanah Kapli Beserta Rumah Dan isi-isi InsyaAllah Betatangga Ambo Dengan Ustadz Zulkifli M. Ali Di Sika Betatangga Pulalah Kami Di Surga Nanti InsyaAllah Bapak Dan Ibu Ambo Indah Kalau Ingin Betatangga Juga Abad Lida InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Namo Tampe Iko Adalah Hufaz Spot Center Apo Makasui Hufaz Spot Center Adonan Berang Nampaknya Sebab Ibu 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 Kau Dari Tadi Duduk Dari Pagi Tadinya Menunggu Tiba-tiba Ada Orang Tagak Di Mukanya Itu Makanya Berang Iya Kampok Ayo Kese Supaya Bapak Bapak Yang berdiri Di Depan Ibu Buk Supaya Duduk Tenang Tenang Ambo Tadi Dia Tampak Tagak Di Situ Tapi Yang Musakan Membelakangi Ustadz Zulkif M. Ali Syekh Dokter Atallah Nasir Ustadz Oren Maka Mbo Tagak Di Siko Sesudah Tagak Di Siko Baru Mbo Mencalik Ke Bawah Gamang Rasu Meniti Titian Sirot Al-Mustaqib Angin Pulau Kancang Insya Allah Allah Akan Menolong Awal La Hawla Wala Quwata Illa Billah Al-Ali Al-Azim Tadi Syekh Atallah Nasir Dari Palestina Waktu Ambo Di Dalam Tadi Inyo Baca Rito Waktu Inyo Mengumandangkan Solawat Solawat Dan Kujian Kujian Tadi Inyo Merasakan Bahwa Pokok Pokok Payu Iku Iku Bertasbih Inyo Langsung Cuma Menjalikannya Bahasa Arab Jadi Ambo Jalikkan Pakai Bahasa Wawa Lama Al-Qaitul Mada'eh Wassalatu Ala Rasulullah Sallallahu Al-Qaitul Ketika Aku Sampaikan Pujian Pujian Tasbih Takmin Takbir Salawat Aku Merasakan Seakan Akan Pokok Pokok Kayu Rupanya Baru Ikulah Inyo Mengumandangkan Salawat Di depan Pokok Pokok Kayu Menghijau Di atas Bukit Yang indah Dengan Awan Lengkap Begitu Sempurna Ambo Sempurna Mudah 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 Pemandangan Ini dapat Dinikmati Oleh Anak Cucu Kita Di masa Akan Datang Maka Disebut Eko Dengan Pondok Pesantren Eko Apa Mana Eko Menjaga Ekosistem Lingkungan Di tempat Lain Ditebang Pokok Kayu Apa Pesan Nabi S.A.W. Siapa Yang Memotong Sembatang Pokok Kayu Siapa Yang Memotong Sembatang Pokok Kayu Disungkurkan Kepalanya Kedalam Api Neraka Tapi Disini Ada Pokok Kayu Yang Ditebang Bukan Tanpa Tujuan Pokok Kayu Ditebang Akan Didirikan Di atasnya Masjid Yang Lebih Mulia Dari Pokok Kayu Di atas Masjid Itulah Anak Cucu Kita Akan Menghapal Quran Amin Akan Latihan Pidatu Amin Akan Memandangkan Salawat Salawat Puji Pujian Kepada Rasulullah S.A.W. Amin Ya Rabbal Ada pun Pokok Kayu Tak ada Yang Diganggu Disini Mana Bukti Pokok Kayu Tak Diganggu Tuh Pokok Kayu Dipagar Keliling Lebih Hebat Pula Pagar Pokok Kayu Daripada Body God Ustaz Ustaz Tadi Masih Ada Menarik Disini Pokok Kayu Dijaga Kenapa Pokok Kayu Dijaga Karena Bibit Korma Harga Paling Murah Satu Juta Hati-hati Yang terpijak Mohon Korma Yang dimuliakan Allah S.W.T. Eko Apa Makna Eko Ramah Lingkungan Orang-orang Yang sudah Menghancurkan Tanam-tanaman Pokok Pokok Kayu Digantikan Dengan Hutan Sawit Sampai Sampai Ular Pun Tak Lagi Dapat Makanan Sampai Sampai Perusahaan Membakar Hutan Sampai Sampai Komunitas Komunitas Ewan Dalam Hutan Lari Buaya Lari Dari Lautan Naik Ke Atas Menjadi Buaya Darat Monyet Monyet Tak Lagi Ada Punya Tempat Masuk Singa Ke Dalam Kampung Bapak Ibu Baca Berita Singa Masuk Ke Kampung Gara-gara Tempatnya Di Dalam Tidak Lagi Ada Sampai Sampai Ular Sawah Yang Besar Menelan Manusia Sedang Memanen Pokok Sawit Ditelan Hidup Hidup Ikuit Dodos Sama Berondol Gara-gara Apa Gara-gara Tempat Mereka Diganggu Maka Hutan Tidak Lagi Ramah Binatang Buas Keluar Dari Sarangnya Akibat Kejahatan Manusia Maka Pesantren Yang Sedang Kita Diami Saat Ini Bukan Hanya Mengajarkan Al-Quran Hadis Dan Sunnah Tapi Juga Mengajarkan Bagaimana Ramah Kepada Lingkungan Kita Doakan Menteri Lingkungan Menteri Kehutanan Datang Kemari Karena Ini Bagian Dari Iklan Menjaga Alam Semesta Takbir Tapi Ibihan Demulikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Ada Cara Yang Paling Ampuh Yang Paling Bagus Untuk Menjaga Lingkungan Kecuali Dengan Melibatkan Tokoh Tokoh Agama Karena Orang Tidak Takut Lagi Pada Penjara Orang Tidak Takut Lagi Kepada Polisi Kehutanan Orang Tidak Takut Lagi Pada Hukum Manusia Tapi Kalau Sudah Ustaz Alif Ulama Menjelaskan Jaga Lingkungan Jangan Bakar Hutan Jangan Zolimi Orang Jangan Potong Pokok Kayu Siapa Yang Sudah Mau Mati Siapa Di Antara Kita Yang Sudah Mau Mati Di Tangannya Ada Bibit Korma Tanamkan Kalau Ada Di Antara Kita Sudah Mau Mati Meninggal Dunia Sakit Tapi Di Tangannya Ada Bibit Korma Tanamkan Untuk Apa Menanam Korma Padahal Sudah Mau Mati Tujuan Menanam Korma Walaupun Sudah Mau Mati Kita Akan Mati Yang Memakan Manis Korma Bukan Kita Yang Bernaung Di Bawah Daun Yang Rindang Bukan Kita Siapa Yang Akan Memakan Korma Ini Orang Lain Korma Ini Akan Hidup Tanam Tanaman Yang Bisa Buahnya Dimakan Oleh Cucu Itu Kata Nabi Tanamlah Tanaman Yang Buahnya Bisa Dimakan Oleh Cucumu Kalau Tanam Kini Cucu Awak Bisa Memakan Buahnya Ternyata Tanaman Yang Paling Panjang Umur Adalah Korma Ini Yang Sedang Ditanam Ditanam Ini Tapi Ada Satu Korma Dua Tiga Lima Korma Di Dekat Masjid Anur Pekan Baru Korma 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 Lebih 20 Batang Satu Pun Tak ada Yang Bebuah Datanglah Pakar Korma Dari Thailand Namanya Mister Kolak Bukan Kolak Pisang Memang Namanya Mister Kolak Ditelitilah Oleh Mister Kolak Tadi Kenapa Kurma Ini Tidak Bebuah Rupanya Salah Tanam Sado Kurman Dekat Masjid Kurma Jantan Itulah Makanya LGBT Ini Sangat Rupanya Korma LGBT Tak Menghasilkan Apa Bapak Bapak Ibu Yang dimuliakan Allah S.W.T Tapi Korma Korma Sudah Diteliti 99,90% Pasti Akan Berbuah Insya Allah Kalau Tanam Bibit Korma Itu Untuk Apa Menanam Korma Karena sampai masanya tanam-tanaman akan mati Dan kau tak ada makanan Tapi korma tetap berbuah Sampai hari ini Berapa harga korma? Bukan korma-korma tanggung-tanggung Korma ajwa 1,80 kg Kali 3.500 250 ribu Korma itu Bapak Ibu bukan tanggung-tanggung 1 kg Bentuknya sama macam sawit Bahaya sawit menyedot tanah Yang dulu ada kolam-kolam ikan sekarang kering Karena disedot oleh sawit Berapa? Mati Mati tanah-tanah menjadi tandus gurun sahara Tapi korma 100 tahun Sekilo korma Madinah Korma ajwa Yang disebut korma nabi 250 ribu Jarang jamaah umrah membeli itu Kalaupun nyewalinya makan surang di kamar Sebab kalau korma nabi 250 ribu itu dilatakkan di ruang tamu Banyak tamu memakannya Itu meleleh air mata tuan rumah Ini pondok pesantren yang mementingkan lingkungan Ramah lingkungan Makanya kemana mata kita memandang Masya Allah Tabarakallah Hijau 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 Pesan Imam Abu Hamid Al-Ghazali Meninggal 505 tahun Hijriah Tahun Masyai-Nya 1111 Mudah cara mengingatnya Satu, 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 satu Tahun 1111 Meninggal Imam Al-Ghazali Seribu tahun yang lalu Kalau mata mau awet Banyak-banyak menengok warna hijau Makanya kalau mau awet mata Sering-sering datang ke pondok pesantren Tahfiz Hufaz Sport Center Menengok hijau Ijau Ambul sebenarnya mata Ambulku udah mulai-mulai agak-agak rusak Tapi mencalik nan hijau-hijau Apulai baru dapat rumahku Sehat lah Sorban pun hijau Masya Allah Tabarakallah Mencalik nan hijau-hijau Kubah Nabi Masjid Nabawi warna hijau Karpet Taman Raudah warna hijau Dan kalau menyumbang dengan pitih warna Merah Hijau 20 ribu Sedera yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Poin nan patamo Sudah sampai Bahwa pondok pesantren ini Bukan orientasinya akhirat semata Bukan mendidik alim ulama Ahli taksir Ahli fikir Ahli hadis Tapi juga Melahirkan santri-santri Yang peduli kepada lingkung Lingkungan Amin Ya Rabbal Alamin Begisar Masya Allah Tabarakallah Betapa indahnya Segala pohon-pohonan Ada disini Ditampai lain Ambo ceramah Dipagang Rupanya plastik Siko asli Asli Bungo memang alum muslim Sudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Disitu Dua puluh menit Disiko Dua puluh menit Disitu Dua puluh menit Pas Enam puluh menit Ambo ceramah Kau bukan asal-asalan pindah Sampai kau Dua puluh menit Dua puluh menit Dua puluh menit Maka ustaz indah di tangan Awak dari dulu lah diajarkan Dek amak awak Dek datuk awak Dek nenek mamak awak Yang membelakangi ulama Deku punggung awak Bebisul Ambo sebenarnya Bulat balik Ambo menolak ceramah Dipondok pesantren Buya Ustadz Kiai Zulkifli M. Ali Sebab apa? Ambo belum sampai Ke Mesir Inyolah tamat dari Mesir Kini disuruhnya puluh ceramah Di muka Itu kan rasu-rasu belajar Pidatua Bayangan Bayangan Hufaz Apa makna Hufaz? Kalau Cie Hafiz Kalau dua Hafizani Kalau tiga Hufaz Maka akan lahirlah Dari pesantren Selain ramah lingkungan Menjaga pokok kayu Menjaga hutan Gunung dan bukit Mereka adalah Menjaga Al-Quran Ibu dan rajin Membaca Al-Quran Mati Amalan baca Al-Quran Mengalir Apa putus? Putus Habis baca Al-Quran Mati Tidak ada orang mati Baca Al-Quran Kalau ada orang mati Baca Al-Quran Lari ya Bapak rajin Solat duha Setelah meninggal Apakah solat duha Mengalir? Putus Solat ta'ajud Solat duha Solat witir Putus Tidak ada orang mengalir Tapi kalau punya anak Penghafal Quran Mengalir apa putus? Anak hafal Quran Sebulan Khatam Dua kali Dia punya khatam Dua kali Sebab satu hari Ini mengulang Hapalannya dua juz Kalau tidak Ini ulang Hapalannya dua juz Lupo Hilang hapalan Kalau satu hari Dua juz Sebulan Enam puluh juz Dua kali Khatam Setahun Bala kalinya Hatam Quran Dua puluh Ampe kali Hatam Quran Mati awak Maka tiuk hari Mendapatkan kiriman Dua juz Dua juz Dua juz Dua juz Ibu Mendapat pahala Tiap hari Limpahan pahala Dua juz Mau? Bapak Tiap hari Dapat limpahan pahala Baca Quran Dua juz Mau? Bapak dapat Ibu dapat Tapi yang paling Banyak pahalanya Ustaz Abu Sobhul Dia apa? Ambo yang teramah Yang memundang Siapa? Ustaz Zulkifli Tapi Inyo lebih banyak Masya Allah Tabarakallah Di depan kita Ada anak-anak Cuba Ustaz Carli Apa Bacuan Dekat kan? Untuk Pembangunan Madrasah Al-Mulazamah Al-Hufaz Mulazamah Al-Hufaz Tolong Satu Naik Katih Kok banyak Ikan-ikan gadang Alhamdulillah Menyebar Anak-anakku Dan yang paling Mantapnya Itu plastiknya Transparan Pulau Jadi langsung Nampak Warnanya Hijau Merah Jangan sampai Aduh Abu-Abu Nabi hitam Aku syukurlah Bapak Ibu Handa ke hitam Sudahlah Kali dimuliakan Allah S.W.T Tapi kalau dia Cuma hafal Quran Tidak paham Bahasa Arab Bagaimana dia Memahami Quran Bagaimana dia Baca tafsir Jangan sampai Dia baca Quran Dibacanya sendiri Ditafsirkannya sendiri Nyasar sendiri Sesat sendiri Sasik surang namanya Titelnya SS Sasik surang Oleh sebab itu Maka disini namanya Mulazamah Lazamah Yulazimu Mulazamah Dudua Basamoguru Sebab kini Banyak orang Yang indah Baguru Man La Syaitan Fas Syaitan Syaituhu Siapa Yang Balajah Indah Baguru Maka Setan Setan Gurunya Baguru Pada Setan Nako Dibuiklah Sistemnya Namanya Mulazamah Dudua Basamogu Guru Itu Itu Tadi Ambo Di Tanah Itu Bukan Sembarangan Itu Maknanya Ambo Dudua Juga Di Siko Mungkin Sebulan Sekali Tiga Bulan Sekali Dudua Ambo Datanglah Murid Mulazamah Ustaz Dangakan Bacuan Hadis Ambo Ambo Dangakan Bacuannya Sebagaimana Guru Ambo Dulu Mendangakan Bacuan Ambo Di Darul Hadis Maroko Dari Guru Ambo Sampai Kepada Sahabat Nabi Ambar Sampai Nabi Nabi Jibril Jibril Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Mempunyai Sanat Apa kata Imam Abdullah Ibn Mubarak Al-Isnat Minad Din Sanat Silsilah Keilmuan Bagian Dari Agama Maka Perhatikan Kamu Belajar Ilmu Dari Siapa Ini Kelebihan Pondok Pesantren Kita ini Adalah Mula Zaman Duduk Basah Mogu Guru Hafalan Kur'annya Besanat Sampai Kepada Imam Hafs Sampai Kepada Imam Asin Sampai Kepada Imam Wars Sampai Kepada Imam Kumbul Sampai Kepada Imam Ibnu Khasir Mula Zaman Bahasa Arab Nya Juba Baitu Nampatamu Matan Ajrumiyah Khatam Ajrumiyah Masuk Mukhtasar Jidan Dari Mukhtasar Jidan Mutammimah Naik Ikatih Puncaknya Adalah Alfiyah Ibnu Malik Kalamuna Lamzun Mufidun Kastaqim Ismun Wafi'run Sulmah Harfunil Kalim Mula Zamah Duduk Baguru Sebagaimana Alim Alim Al-Ulamah Awak Dulu Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Syekh Ibrahim Musa Farabek Syekh Sulaiman Al-Rasuli Syekh Abdul Karim Amrullah Mereka Dulu Duduk Bersama Guru Di tiang-tiang Masjidil Aram Baca Kitab Baca Kitab Baca Kitab Hatam Kitab Hatam Kitab Fikir Sesudah Kitab-kitab Barulah Kitab-kitab Dibaconyolah Kitab Al-Majmuk Syarah Muhazzab Dibaconya Pulau Kitab Al-Hawi Al-Kadir Imam Al-Mawardi Hatam Kitab Mazhab Syafi'i Barulah Pindah Ke Mazhab-mazhab Lain Sebagai Perbandingan Barulah Inyo Berani Membaca Kitab Muqoranatul Mazhab Perbandingan Mazhab Jadi Ilmunya Runtung Sama Bantu Bayi Anak Ketik Dan baru Lahir Dan Pertama Menyusu Dulu Asi Air Susu Ibu Sesudah Itu Barulah Inyo Makan Pisang Setelah Pisang Makan Bubur Setelah Bubur Baru Nasi Itu yang Diajarkan Disini Mula Zahmah Kaguru Cuba Kalau Bayi Baru Lahir Dikasih Katupek Gulai Pakung Mana Bisa Matinya Langsung Galaknya Terbayang Inyo Bayi Itu Disuapkan Katupek Gulai Pakung Saudara Yang dimuliakan Allah S.W.T. Jadi Ambo Tidak Menggurui Bapak Ibu Sekalian Ambo Cuma Menjalihkan Beko Kalau ada Orang Batanya Dari Pesantren Bu Yazul Kifli M. Ali Nama Pesantren Ado Eko Eko Apa Eko Itu Kalau Ceramah Ado Eko Bukan Eko Eko Sistem Santriwan Santriwatinya Menjaga Lingkungan Dan Kedua Mulazamah Apa Mula Zamah Mulazamah Itu Belah Dijalihkan Ustaz Somat Tadi Jauh Ulang Balik Lupa Belum Nanta Lupo Penjelasan Ambo Mudah Saja Tinggal Cari Rekaman Adi Ambo Kameramen Eko Adu Channel Di Youtube Jangan Lupa Subscribe Like And Share Mulazamah Duduk Basah Duduk Basah Mau Tuan Guru Lingkaran Guru Duduk Lepih Sembayang Datang Murid Murid Malingkar Namu Nyohalakoh Mange Mas Sajik Nogadang Bana Saratui Kali Saratui Karena Akan Adu'alakoh Hadis Adu'alakoh Tafsir Adu'alakoh Fikih Adu'alakoh Usul Fikih Adu'alakoh Sirah Adu'alakoh Sejarah Diatamkan Kitab-kitab Kitab Hadis Kitab Ulumul Hadis Membaca Suhaib Bukhari Suhaib Muslim Suhaib Muslim Sunan Abi Daud Sunan Tirmili Sunan Tirmili Sunan Nasai Sunan Sunan Ibn Majah Hatam Sunan Ibn Majah Muwata' Malik Hatam Muwata' Malik Sunan Ad-Darimi Hatam Muwata' Ad-Darimi Maka Pindah ke Kitab-kitab Yang lain Itulah Makasui Ustaz Zulkifli M. Ali Tadi Sado Orang Akan Datang Kasih Kau Mencari Ilmu Yang Bersanat Berijazah Dengan Mulazamah Duduk Basamu Kagu Kagu Kalau Datang Orang Rame Kasih Kok Tentunya Perlu Penginapan Mako Pemerintah Daerah Siapkanlah Hotel Gadang-gadang Kalau Mereka Sudah Lalu Bangun Tidur Indah Mungkin Indah Makan Mako Masyarakat Pun Siapkanlah Katupe Gulaipaku Siapkanlah Nasi Lemak Nasi Uduh Ayam Penyen Ayam Pop Ayam Patah Ayam Maci Ayam Mutan Akhirnya Dengan Pesantren Ini Bangkitlah Ekonomi Umat Betul Kau Cari Dunia Sibuk Membangkitkan Wisata Dengan Macem-macem Hiburan Agama Rusak Dan Tinggal Tapi Kalau Agama Kau Bangkitkan Insyaallah Kau Tinggalkan Agama Dunia Kau Kejar Akhirat Belum Tentu Dapat Tapi Kalau Akhirat Yang Kau Hidupkan Kajian Yang Kau Bangkitkan Pesantren Yang Kau Bangkitkan Dunia Akan Bersimpuh Di Bawah Tapak Kaki Tadi Saya Yakin Pasti Ada Yang Cemas Bahwa Hujan Akan Turun Betul Camih Tadi Tak Ambonan Paling Camih Soalnya Ambonan Berceramah Jadi Dia Pindah Ceramah Dan Paling Camih Ba'ah Pulangnya Okey Cik Ustaz Zul Allahumma Hawalina Wala Alayna Ya Allah Turunkanlah Di Sekitar Kami Jangan Turun Di Tampek Kami Tah Kamah Apa Hujan Tadi Masya Allah Tabarakallah Cuma Beko Waktu Di Upload Di Internet Indah Nampak Pulau Ceramah Ustaz Zul Dan Nampak Ambon Pake Tasbih Oh Dipuji Orang Tula Hebat Doa Ustaz Zulman Hujan Tak Jadi Turun Itu Namanya Kami Yang Punya Susu Sapi Punya Namu Susu Apa Susu Sapi Setelah Yang dimuliakan Allah S.W.T Tak Tahu Kita Rupanya Doa Doa Orang Soleh Yang Luar Biasa Pertemuan Kita Pagi Menjelang Siang Siang Menjelang Petang Dari Mulai Solat Solat Kita Puji Pujian Kepada Nabi Ini Akan Menjadikan Negeri Ini Menjadi Baldatun Toibatun Warabun Eh Alun 20 Minit Lagi Eko Lampu Jelaskan Mula Zamah Sudah Lampu Jelaskan Hufaz Menghapal Karena Memang Anak-anak Kita Menghapal Anak-anak Itu Disuruh Menghapal Makanya Imam Muhammad Bin Idris Al-Syafi'i Lahir tahun 150 Di Gaza Palestina Di kampung Sheikh Atallah Nasir Yang memberikan Ambo sorban Dan tasbih ini Disitulah Lahirnya Imam Syafi'i Hari ini Beliau Hadir Masya Allah Dengan sorbannya Yang besar Hampir Segadang Ban Pesbah Luar biasa Jubahnya Tiga Lapis Langkap Dengan Jas Dan Dasinya Ambo Sudah Bapoto Cuma Alun Di Upload Tidak Lu Sempat Kurang Panjang Sambutan Bangga Kita Tidak Berjumpa Kita Dengan Imam Syafi'i Tapi Orang Sekampung Dengan Imam Syafi'i Datang Bersama Dengan Kita Mudah-mudahan Kita Mendapatkan Keberkahan Kehadiran Beliau Dari Palestina Lalu Imam Syafi'i Itu Apal Quran Umur Tujuh Tahun Tujuh Tahun Sudah Apal Quran Kenapa Karena Dari Kecil Dibiasakan Bahasa Pepatah Kita Mengatakan Allah Bisa Karena Allah Bisa Karena Biasa Kenapa Anak-anak Di Indonesia Tidak Apal Quran Dari Kecil Karena Tidak Dibiasakan Hafiz Fafas Yang Dibiasakan Menyanyi Dan Menari Topi Saya Bulat Bulat Topi Saya Kalau Tidak Bulat Bukan Amak Saya Kalau Ambo Beceramah Yang Mandanga Pejabat-pejabat Biasa Ambo Beceramah Yang Mandanga Orang-orang Tuhu Biasa Tapi Ambo Beceramah Didanga Balisan Yang Terdepan Anak-anak Inilah Yang Akan Menjadi Penghafal Penghafal Quran Anak-anak Kelas Berapa Kelas Lima Labara Jus Hapal Lima Kelas Lima Lima Jus Buar Biasa Ditampil Lain Ambo Tanya Sudah Hapal Berapa Lima Lima Jus Ikrok Lima Tengok A-a-a Bataba 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 Sabah Bangga Anda Awak punya Anak-anak Para Penghafal Quran Tambahkan Quran Di Perpustakaan Habih Quran Di Ayudan Tapi Insyaallah Quran Indah Akan Hilang Di Apa Para Penghafal Quran Hadir Lima Jus Dan Dua puluh Lima Menyusul Insyaallah Takbir Al-Mahiru Bil Quran Yang Mahir Membaca Quran Menghapal Quran Memahami Quran Duduk Mula Zamah Bersama Guru Di Akhirat Akan Dibangkitkan Bersama Para Malaikat Langit Terbelah Kita akan Bangkit Kita akan Hidup Sekali lagi Ditiupkan Sangka Kala Sangka Kala Itu Macam Trompet Tapi Bukan Trompet Sangka Kala Itu Adalah Kornun Tanduk Tanduk Seperti Apa Seperti Tanduk Kerbau Tahu Tanduk Kerbau Tanduk Kerbau Yang panjang Ditiupkan Oleh Malaikat Dari Tanduk Itu Keluarlah Ruh Keluarlah Ruh Di antara Ruh Yang keluar Dari Tanduk Itu Keluar Ruh Abdul Soman Mencari Jasad Abdul Soman Judulnya Tunjukkan Padaku Dimana Kuburnya Ruh Abdul Soman Masuk Kedalam Kubur Abdul Soman Lalu Abdul Soman Pembang Bangkit Bangkit Hidup Lagi Sesuai Dengan Firman Allah Kepada Orang Yang Tak Percaya Namanya Azib Wail Membawa Tulang Yang Sudah Kering Kerantang Berwarna Putih Apakah Mungkin Tuhanmu Bisa Menghidupkan Yang Sudah Ancur Jadi Tulang Nabi Muhammad Diam Jibril Datang Membawakan Wahyu Surat Apa itu Yasin Itulah Maku Awak Disuruh Membaca Yasin Tiap Malam Siapa Yang Baca Yasin Tiap Malam Waktu Paginya Dia Sudah Diampunkan Allah Awak Disuruh Membaca Yasin Sebab Dengan Membaca Yasin Awak Akan Ingat Bahwa Awak Akan Mati Dan Setelah Itu Awak Akan Nidwi Sekali Lagi Dan Yang Akan Awak Bawa Adalah Al-Quran Bangkit Dari Kubur Pandang Ke Kanan Malaikat Jaliyah Kekiri Malaikat Tengok Kamuko Malaikat Kepal Lakang Malaikat Katek Malaikat Kebawah Malaikat Mengapa Aku Bangkit Bersama Malaikat Karena Engkau Para Penghafal Al-Quran Tapi Ada Orang Nanti Di Akherat Waktu Mati Bangkit Dari Kubur Pandang Ke Sebelah Kanan Amita Bacang Hati-hati Penggemar Bollywood Siapa Siapa yang Cinta Kepada Sesuatu Maka Pasti Akan Dia Ingat Akan Dia Kenang Terngiang Di Telinga Terbayang Di Pelupuk Mata Dan Di Akhir Mati Sakratul Maun Itu Yang Akan Dibawa Kalau Kita Sering Mendengar Puji Pujian Salawat Insya Allah Itu Yang Terlingang Terngiang Teringan Terbayang Di Telinga Kita Makanya Tadi Kita Dengar Sayyum Sayyum Dari Jauh Ambo Danga Dari Syekh Atallah Nasir Mengumandangkan Kamarun 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 Sidnan Nabi Kamarun Wajamil 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 Sidnan Nabi Wajamil Komarun Artinya Bulan Karena Nabi Ketika Datang Itu Dunia Gelap Dan Gelap Itu Menjadi Terang Karena Datang Bu Eh Datang Bulan Bulan Tolal Badru Alayna Tidak 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 وَجَبَا الشُّكَرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَا أَيُّهَا الْمَابَ عُصُفِينَا جِئتَ بِالْأَمَرِ الْمُطَاعِ جِئتَ شَرَّفْتَ الْمَدِينَةِ مَرْحَبَدْ يَا خَيْرَ دَعَ Anak-anak kita nanti akan mengwandangkan pujian-pujian itu Belum terbit fajar, belum terbit mata hari, belum orang bangun sekitar kampung Mereka sudah mengwandangkan munajat dan doa Sayup-sayup orang kampung akan terbangun Mendengar bacaan Quran, mendengar puji-pujian Mendengar salawat Nabi Sudah lama azab mau turun karena banyak yang berdosa Banyak yang makan riba Banyak yang pergaulan bebas Sudah lama azab itu mau turun Sudah lama gunung mau meletus Sudah lama tsunami mau naik ke darat Laut yang bergelombang dari tengah naik ke darat Itu namanya tsunami Tsunami itu padusi Dengan laki-laki sumantong Mohon maafah sumantong Allah tidak akan menurunkan azab Selama ada Muhammad di tengah kalian Allah tidak akan menurunkan azab Selama masih ada yang beristighfar Allah tidak akan mendatangkan gempa bumi Gampu, galado Selama masih ada Anak-anak yang bangun di tengah malam Berdoa Meneteskan air mata Sampai anak kita diajarkan Nyanyi, musik Bangun di tengah malam Dibukanya keyboard Mati ya maknya Dinyanyikannya lagu Mama Nanti ya pak Dinyanyikannya lagu-lagu Apa? Apa? Dengarkanlah Ambo dek Nggak amu nyanyi sih Kalau amu mau Lati kok album Kalau lu Pensiun artis-artis Ajarkan anak awak nasir Ajarkan anak awak baca Quran Ajarkan anak awak talaki kitab Mako ikolah tujuan Dari didirikannya Hufaz Sport Center Eko Sudah Ambo jelaskan Mula zamah Sudah Ambo jelaskan Hafiz Sudah Ambo jelaskan 20 menit berikutnya 20 menit yang terakhir Ambo akan menjelaskan Tentang Sport Tinggi Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minal khataya Mudah-mudahan Allah mengampunkan dosa Amah awak Nini Mama awak Datuk-datuk awak Astagfirullah Rabbal baraya Astagfirullah Minal khataya Mudah-mudahan yang selama kau banyak buat mahasiat dan dosa Pulang dari si kau bersih dari segala dosa-dosa Majatamah al-kawun Sekelompok orang berkumpul Ramai-ramai Tidak campur aduk laki-laki dan perempuan Yal-kurun Allah Mereka berkumpul mengingat Allah Maka Datang malaikat memanggil dari langit Hai Muhammad Sampaikan kepada mereka Yang sudah berkumpul ramai-ramai Selesai majlis mereka Kalian bangkit dari majlis zikir Berdiri tegak pulang Mangfuran lakum Dosa kalian bersih Sepersih-bersihnya Amin Tapi utang indah Lalu pun utang Jangan lupa habis pengajian kau pulang Pak Ani Utang dan patang Bersih Sepersih-bersihnya Oh Nggak ada orang masyafi itu Kau nolah berjanji ke Ustaz Zulkifli M. Ali Nak membayi sekian rati juta Lunaskan lagi Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Eko Lampu jelaskan Hafiz Lampu jelaskan Mula zamah Sudah Lampu jelaskan Dan terakhir Sport What the meaning of sport? Ternyata Kalau abis makan sateh mak syukur Kau lancar Bahasa minang Sport adalah olahraga Sekarang anak-anak diajarkan olahraga maksiat Sekarang anak-anak dilajarkan Dengan olahraga Dulu Ambo sempat minder Dengan laki-laki yang suka olahraga Apa namanya itu? Binaraga Ambo dulu kalau lidahkan dengan orang binaraga Tak rasu ketik Tapi setelah membaca berita di internet, tv, radio, dan koran Ambo sekarang pede Rupanya yang badan-badan gadang itu homo Pak Di mana tempat acara Sekolah Di sana Tak tangkok Olanan badan-badan gadang itu Pesta LGBT Aku Ambo memang Ambo kuri Tapi Ambo laki-laki Asli Gagah perkasa Maka ada spon olahraga Yang mengajarkan Na'udzubillah Tapi disini Ada olahraga Tadi waktu Ambo di bawah Nampak Ambo masjid Disamping masjid Aduh kandang kudu Aduh bapak ibu mencari Aduh kandang kudu Alimu awladakum Ajarkan anak kamu Asibahah Berenang Warri mayah Memanah Waruku wal khail Menunggang kudu Kini banyak juga Mereka lihat di kota-kota Anak-anak ketek Menunggang kudu Tapi odong-odong Bukan itu Makaswiknya Kudu asli Kudu idwi Ustaz pernah naik kuda Oh jangan kau tanya Cari aja Tulis di google Somat naik kuda Enter Nampak Gambar Ambo naik kuda Naik yang mau kata kuda Di foto orang itu Agak seribu kali Lepih itu Ambo turun Untuk update status ya Tapi disika Itu yang lingkaran itu Itu pacuan kuda Pacuan kuda Kuda-kudanya dimana? Bawah Coba cari gambar Ustaz Zulkifri Ali naik kuda Sambil memanah Ada dikirim orang kan Ustaz 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 Orang itu ingin memanah-manah Ambo je Angit-angit Supaya wangit Arti yang mau mencari aja Wah Ustaz Zulkifri Memanah pakai kudu Ambo calik Macam Robin Hood Masya Allah Ternyata bukan cuma baca Quran Bukan cuma meriwayatkan hadis Bukan cuma ahli fikir Tapi juga pandai Bak Bakudo Naik kuda Jangan sampai yang punya ajaran Umat Islam Tapi atlet perkuda Bukan orang Islam Jangan sampai yang mengajarkan Umat Islam Ulama dulu mengajarkan Memanah Tapi yang pandai memanah Bukan anak-anak umat Islam Sekarang anak-anak muda Kalau ditanya Pandai kau memanah Pandai kau memanah Mana apa Anak asmara Tuih Baru kelas 1 SMP lah Panak asmara Ajarkan anak-anak kita berenang Ini anak-anak muda kita Ini nafsunya bergejola Bagaimana membakar nafsu hawa Nafsu libido Makanannya bergizi Makanannya berkualitas Bagaimana memakan Membakar nafsunya Yaitu dengan banyak-banyak berenang Pergilah berenang Cuma masalah sikit berenang Tapi jangan khawatir Kita memang tidak di tepi pantai Ambo lah dua kali ceramah Selama dua hari kau tepi pantai Pantai Carocok Pantai Padang Naik puluh katai bukit Memandang ke bawah Mandi Masya Allah Di pesisir selatan Tapi ditampik awak Nima beko anak-anak awak berenang Kulamnya lah siap Tipe air lu nadu Tadi lewat Ambo tanya Ustaz Ustaz itu apa Ustaz Itu kolam berang Ambo lagi tau Kadik-kadik anak-anak sekalian Air belum ada Nampik kau malam Malumpek lu ke situ Yakinkan setelah airnya ada Baru masuk ke dalam Sungai aduh Laki-suka Laki-aduh Sebelum ada kolam Ke sungai dulu Masuk ke sungai Berenang Kalau kau berenang dari pagi sampai sore Insya Allah Bukan cuma nafsu mu ilang Kau pun ilang sekalian Sport Beko ke ladu orang bertanya Apa pesantren itu Hufas Sport Center Center itu apa Itu dan tengah malam Center itu artinya pusat Sentral Pasar pusat Pasar sentral Sentral tempat orang belajar hadis Di Siko Sentral tempat orang belajar bakudo Di Siko Sentral tempat orang belajar memanah Di Siko Tadi sebelum kau sampai Ustaz Somat Karena tadi baru saja ceramah Pagi di Padang Panjang Islamic Center Padang Panjang Maka sebelum Ustaz ceramah Di pondok pesantren Hufas Sport Center Ustaz istirahat belum Disediakanlah saya ke kamar Masuklah saya ke kamar Masya Allah Tabarakallah Apa na'n Ustaz tengok di kamar tadi Panah 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 Bapak ibu tahu Satu panah itu berapa harganya Ambo di rumah Cuma ada tiga panah Ambo tanya Berapa harga panah ini satu Satu juta satu panah Wow Hebat ya Ustaz Somat punya panah tiga Mereknya Casio Casio Rupanya dengan sejuta itu Itu yang paling murah Tapi tadi Ambo cari Panah dengan gadang-gadang Yang besar-besar Ada orang pandai berkuda Tak pandai memanah Ada yang pandai memanah Tak pandai berkuda Tapi disini diajarkan Menembak di atas kudu Sambil memanah Sambil berkuda Yang tak pandai memanah Tak pandai berkuda Berenang Tak pandai berenang Baca Quran Tak pandai baca Quran Baca selawat Tak juga pandai Pergi ikutan Jadi makan hati mau Sudah paham Istilah-istilah Abdul Somat datang Bukan berceramah Beko kalau ada orang Mbak tanya Apa acara tadi Abdul Somat sedang menjelaskan Ampe istilah Eko Hufaz Hafiz Mula Zama Dan Spot Center Pusat Olahraga Maka kedepan Akan ada Perenang-perenang Handal Tapi hafal Quran Amin Eko gak masuk akal Buya Berenang itu kan Pake sempak Memang dia Perenang Tapi pake celana Karet Tertutup Pake karet hitam Dari pusat Sampai kenutup Memang dia Atlet Berkuda Tapi tertutup Ini kadang kita Tengok atlet Atlet Nila Hawla Wala Kuwata Illa Bila Sekali cali Ilang hafal Nawa limu Juz Sementara Nawa hafal Satu Juz Nilang limu Min Ampe Na'uzubillah Akan lahir Penunggang-penunggang Kuda Memang gagah Dan perkasa Tengkak Di atas kuda Tapi kalau sudah Azan berkumandang Allahu Ekbar Allahu Ekbar Apa kata dia Stop Kita hentikan kuda Kita akan menghadap Pemilik kuda Wall Adiyatidabha Allahu Akbar Akan datang Lahirlah Generasi-generasi Yang selamat Dari narkoba Amin Hai Bapak Ketua BNN Wajib kalian datang Kemari Karena pesantren ini Termasuk yang menyelamatkan Anak muda dari narkoba Takbir Hai Bapak Menteri Kehutanan Datang kalian Meninjau kemari Karena ini termasuk Pesantren yang menyelamatkan Hutan Menyadarkan umat Akan pentingnya Menanam Reboisasi Datang kalian kemari Takbir Hai Bapak Menteri Olahraga Dan pemuda Pemuda olahraga Datang kemari Jenguk ini Lihat bagaimana mereka naik kuda Lihat bagaimana mereka memanah Lihat atlet-atlet kita Mereka tetap menjunjung tinggi kebangsaan Jaga NKRI Jaga Islam Jaga kebangsaan Hai tokoh-tokoh Nini mamak Bumi Minangkabau Datang kalian menjenguk kemari Karena inilah yang akan membangkitkan Harkat martabah Dan maruah Minangkabau Di masa akan datang Takbir Bumi Minangkabau Bumi Islam Minangkabau adalah Islam Minangkabau tanpa Islam Hilang Minangnya Tinggal Kabaunya Betul? Tapi jangan sampai kita hanya nostalgia di masa lalu saja Hebat orang Minangkabau Hebat orang Minangkabau Siapa itu Muhammad Nasir Orang Minangkabau Siapa itu Buya Hamka Orang Minangkabau Siapa itu Syekh Muhammad Lupa belum tau ya Syekh Ahmad Khotib Al-Minkabawi Imam Masjid Al-Aram Minangkabau Dulu Dulu guys Yang sekarang mana Yang sekarang mana Untung masih ada Ustadz Zulkifli M.A.L.I. Bangga gak punya Ustadz Zulkifli M.A.L.I.? Ambo Anak muda Batatu Matonya tajam Nyudake kamu Ambo lah mulai camih Itu apa? Ustadz Zulkifli M.A.L.I. Saya ini preman Sangkonya mutaki Enggak Enggak Seketik Saya ini preman dulu Ustadz Semua minuman saya minum Dari mulai minuman keras Es batu Semua saya minum Tapi akhirnya saya tobat Ustadz Setelah mendengar pengajian di internet Saya tobat Ustadz Dalam hati saya Pasti karena saya kan Saya tobat akhirnya Ustadz Karena saya mendengar pengajian Ustadz akhir zaman Dalam hati Dunia ini mau kiamat Pak Ustadz Sejahat-jahat apapun Kita dunia ini akan berakhir Ustadz Zaman akan berganti Hancur semuanya nih Ustadz Lamo-lamo inyo Pulo menceramahnya Inyo tobat Ustadz ceritanya Kenal Ustadz dengan Ustadz Zulkifli M.A.L.I.? Langsung Cari gambar-gambar lama Lamo pula baru dapat Ngakonya tadi Pueh-pueh kan banyak-banyak Mana tahu Ados kek lagi Dan bertanya Hah Kenal Ustadz dengan Zulkifli M.A.L.I.? Kami bukan cuma Kenal dekat Rumah hamba Balanci-lanci Anak rumahnya Sudah kek Sudara kini Muliakan Allah SWT Kalo sebab itu Maka kita dukung program ini Mendukung Yang punya jabatan Dukung dengan jabatannya Yang masih laku Tanda tangannya Pakai kekuasaannya Yang masih laku Telunjuknya Yang masih-masih laku Telunjuknya Tahu yang masih laku Telunjuk Sekali tunjuknya Caliknya Aspal Pakailah Kepala dinas Kepala kantor Kepala badan Yang ada kepala Yang tak ada kepala Pakai Datang kalian kemari Tunjuk Aspal Langsung beraspal Buatkan paret Beton Langsung Buat Kirim Langsung Jangan Jangan Kepala pensiun Baru datang Kepala pensiun Telunjuk Ustaz sepilih Masya Allah Itu kamera Mari sadu tangan Melambaik ke kamera Lambaikan tangan Ke kamera Dada Sallallahu ala muhammad Sallallahu alayhi wa sallam Ya Nabi Sallallahu alaika Ya Rasul Sallallahu alaika Ya Habibi Sallallahu alaika Salawatullah alaika Lah turun tangan Yang lama-lama Ketia basah Masya Allah Rupanya Di Siko Kalau lah habis 60 menit Ganti mikrofon Baru lah Apa Memang pas Tadi Ambo mulai Setengah 3 Kini Setengah Ampe Itulah Nanda Ambo Sampaikan Tapi Awak Masih ada Tanya aja Tanya jawab Kalau lah Masuk Waktu Asar Tolong dia Gitahu Awak akan Azan Sesudah Azan Baru awak Lanjutkan InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Tanya Tanya Muzik Terima kasih.